Intro Kali kalah fighter from family fitness, inilah dia si guna liar Hathorabun Simpongong Dan lawannya dari sudut merenang seorang fighter asal Kaban Cahe, usia 30 tahun dengan tinggi bedan 168 cm, memuasai disiplin wushu dengan reka berdarah 3 kali menang belum pernah kalah Fighter from team elite MMA, Karol Simalong, fighter please welcome the monster Hendrik Tariga Yuk juri kita malam hari ini Bapak Max Menciner, Bapak Linsong Siman Jontak, Inspektor Pertandingan Bapak Pransino Tirta, juri 1 David Strum, juri 2 Gunawan, juri 3 Soma Wasit Musari Anneta Fighters let's get it on Fighters Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportin Tas gloves, kembali ke sudut Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri Partai berbaikan peringkat di kelas lightweight, silahkan Bung Bram dan Bung Deddy Terimakasih Ofi Dihabisi juga oleh Hendrik Tarigan Baik sekali posisi half guard dilakukan disini, Hathoropan mencoba melakukan sweep, tapi tampaknya base yang sangat baik dilakukan oleh Hendrik Tarigan dan kembali lagi sekarang Hathoropan berdiri ya dan baku kasar tag Dibalas Hathoropan yang kali ini membawa Hendrik Tarigan ke bawah Kembali lagi side control position Dari Hathoropan Dari Hathoropan Dari side control Dari side control Dari side control Kita lihat monster seperti yang mencoba membalikkan Dan tampaknya baik sekali ya Kedua perintah memiliki teknik yang cukup berimbang nih Bung dan juga memiliki kekuatan yang sangat baik ya tampaknya Ada teknik, ada power ya Oh satu high kick tadi Bung, itu masuk tuh Bung Masuk itu tadi Itu tadi satu high kick masuk dari Hendrik Tarigan Oh dibalas tadi Wow luar biasa sekali Disini Hampir masuk dari Hathoropan Oh push kick dilakukan Dan satu take down dilakukan oleh Hendrik Tarigan Baik sekali berada pada posisi Posisi guard Posisi guard saat ini Dan dari si Dia sudah bisa posture up Tinggal di Dan pukulan-pukulannya sudah mulai dihujani Iya Tapi berhasil ditahan oleh Hathoropan Kembali Oh satu putaran yang sangat baik ya Satu lagi hampir masuk Satu ground and pound yang baik Dari sini kita Half guard position ya Kita lihat ya Bung Betul Dan strategi Hendrik kita lebih jelas ya Dia tidak mau melepaskan Hathoropan dari posisi bawah Betul Sedangkan Hathoropan apabila di posisi bawah Dia lebih berusaha untuk kemudian mengembalikan ini Ke posisi berdiri Berdiri ya Karena disini tampaknya Dari segi pemainan bawah Hendrik sendiri jauh lebih comfortable ya tampak ya Bung ya Top controlnya ya Top controlnya ya Jadi dia lebih baik Juga apa itu namanya Yang saya jarang lihat lakukan Yang saya juga jarang lihat di One Pride itu adalah Bahwa ada orang yang berani memukul dari posisi guard ya Dari posisi guard Biasanya kita masih lebih banyak Yang melakukan Oh Hambar hampir mencoba dan berhasil dilepas Fast guard dilakukan oleh Hendrik Kembali di ground and pound hampir saja lepas Oh satu push Push kick Dan ini berhasil membuat Hathoropan kembali di posisi berdiri Kembali di posisi berdiri Kita lihat nih stand upnya nih Dan musuhnya apakah bisa Kelihatan juga nih strikingnya kedua Tadi kita sudah lihat Kedua fighter itu sudah bisa melempar Power shots gitu ya Oh Satu spinning back Tadi dilakukan oleh Hathoropan Tampaknya disini juga Hathoropan Masuk lagi pukulan Straight kanan Oh Dan masuk dari Hathoropan Tampaknya akan ada KO nih Bung Jual beli dua-duanya Jual beli pukulannya Keduanya melakukan aduk pukulan ini Sudah tidak berpikir lagi Tidak pakai dinginan Pokoknya anda Anda lempar Saya juga balas juga Ya Tidak ada namanya counter mencari Mencari celah Ya Terlalu jauh tampaknya high kick yang dilakukan oleh Hendrik Disini range nya Oke satu coba kembali lagi disini kita lihat Di bawah ke bawah oleh Hathoropan Hathoropan juga mencoba melakukan Berhasil melakukan satu takedown Double leg takedown Single leg takedown Single leg Dan kemudian melanjutkan dengan passing guard Disini kita lihat dia berada pada posisi side control Dan posisi side control ini Bisa banyak ada submission bahasa submission lakukan Bisa juga ada ground and pound juga Kita lihat banyak orang melakukan ground and pound Cutting elbow Begitu banyak juga ya Apatunya Dan juga Kemarin ada beberapa submission juga dilakukan dari posisi ini ya Dari posisi ini Ada straight ambar Ada kimura Ada juga americana Ini tempatnya Kedua fighter ini akan Kembali lagi faktor endurance Atau kedua ketarung ini Saya pikir akan Miliki stamina yang lebih baik Dan Hathoropan bisa masuk ke posisi mount Posisi mount ya Dan tadi kita lihat bahwa Hendrik Tarigan yang sempat mendominasi Sekarang Hathoropan berada pada posisi top posisi atas Yaitu mount position Betul Dan kalau saya lihat memang Hathoropan ini mainnya lebih Kita bilang yang grappling yang 101 ya 101 ya Masuk Take down Side control Mount Lewati kaki Mount Kalau kita lihat si Kalau Hendrik Tarigan Itu lebih banyak kita lihat permainannya Oke Bawa take down Mau ada kesempatan ground and pound Bahkan dari side cut Dari posisi half guard Itu kakinya satu menyangkut Ada juga di dalam guard Pokoknya Lempar dulu Lempar kumpulan terus ya Dia bisa Melakukan punishment Bisa melakukan damage Itu dari posisi Ya Dari berbagai posisi Sedangkan kalau Hathoropan Tadi seperti saya bilang Itu lebih konservatif Pokoknya Lewatin dulu Lewatin kaki Masukin ke Apa sih namanya Masuk ke posisi Mount Baru dia Lancarkan setelahnya Ya Nampaknya lebih Ter struktur ya Dari segi Nah ini dia Masuk dari yang tadi Di awal round pertama ya Luar biasa sekali Yang sudah saya pikir sudah hampir jatuh Dan saya pikir perlawanannya bisa berakhir Ini kita lihat ya Wow Ini dia Straight kanan yang telak Telak ya Seconds out Tapi namanya juga Pro never quit Iya Kalau namanya Pro never quit Itu tidak akan berhenti sampai disitu Tidak akan pernah berhenti Oke kembali disini kita lihat Ya Mencoba melakukan takedown Tapi tidak berhasil ya Masuk lagi dari Hendrik Tarigan Dan ini dia Masuk ronde kedua Kedua Apakah tetap seru seperti tadi Ada jua beli Ada ground and pound Ada juga takedown semuanya Lengkap semuanya Atau apakah temponya akan berkurang Jangan sampai berkurang nih Sepertinya masih menggur jarak Ya jarak disini Hendrik Oh Hampir masuk Dibalas oleh Hendrik Sudah mulai Spin back Sudah mulai sedikit berkurang ya temponya ya Temponya ya Tadi saya bilang nih keduanya Pertarung yang apa Kembali lagi faktor endurance Atau stamina yang juga akan menentukan ini Bung Kampaknya Bung Nah Kalau begitu Begini Bung Deddy Hathoropan Itu sudah pernah decision Pernah juga finish di ronde pertama kedua Nah Aduh masuk lagi Dari Hendrik Tarigan Sedangkan Hendrik Tarigan Itu Hanya pernah menghabisi lawannya Sampai dengan ronde kedua Ronde kedua Ronde kedua aja ya Oke baik Nah dalam hal ini apakah ini bisa mempengaruhi mental atau kemudian persiapannya Persiapannya Kembali lagi soal Semuanya soal persiapan yang Bungnya apakah Siapa yang tentunya memiliki persiapan yang jauh lebih baik Dan tentunya dia akan bisa mendominasi sampai dengan 3 ronde nantinya ya Tapi secara biasa apa enggak itu berpengaruh enggak? Baru pengalaman di cage pernah 3 ronde Sama pernah Hanya pernah 2 ronde Ya Tentunya latihan sudah Tapi apakah pengalaman di cage itu akan berpengaruh? Berpengaruh juga ya tentunya ya Berpengaruh ya Tentu akan berpengaruh Oh takedown oleh Hendrik Tarigan Hendrik Tarigan Satu single leg takedown tadi berhasil dilakukan Tapi sayang tidak dikontrol Dan ini menyebabkan bahwa langsung Hathoropan langsung berdiri ya Bung Tidak di follow up Tidak di follow up Apakah terjadi perubahan game nih sepertinya Hendrik yang tadinya sebelumnya dia mau Oke kebawah langsung di ground and pound Ya Tapi karena tadi sempat 2 kali di Apa sih? Masuk ke posisi mount Ya Masuk lagi Di bawah ke bawah lagi Satu single leg ya Dan Satu lagi buka mendarat Triangle choke Attempt Percobaan triangle choke Tapi bisa dihindari oleh Hendrik Tarigan Oh baik sekali tadi Oke Ini dia Wow dia coba melakukan Satu teknik omoplata ya Atau kuncian bau tapi tersayang terlepas Dan ini kembali posisi berdiri Tapi tidak berhenti Tidak lupa dia kasihin Hadiah perpisahan Sebuah kukulan hook kanan yang mendarat Iya Yang tadi kita barusan bahas ya Hendrik Tarigan itu bisa melakukan kukulan dari sudut yang berbeda Sudut yang berbeda Betul Jadi disini tampaknya Hathoropan sendiri Hathoropan sendiri Belum mencoba untuk melakukan satu teknik bantingan ya Atau mencoba melakukan Untuk membawa Hendrik Tarigan Seperti Ke posisi ground ya Di ronde kedua ini ya Ya di ronde kedua ini ya Karena di ronde pertama tadi dia cukup baik sekali Dengan yang tadi Bum bilang Bum bilang Katakan bahwa Semuanya terstruktur ya Kayak gitu ya Jadi ya They take down Side control Mount and ground and pound I think it's Struktur yang bagus yang aman gitu ya Ya betul Betul Tapi kembali kita lihat Masuk Masuk lagi tendangan Tapi tidak seperti Menggelegar lagi ya Betul Seperti di ronde pertama ya Keduanya bermain Bermain agak jauh disini Oh Baru saja ternyata saya salah Tidak bermain dari jauh Tapi Juga langsung saja Masuk Masuk lagi dari Hendrik Tarigan Hendrik Tarigan One two Yang leset Tidak mengenai sasaran Nah kalau Biasanya kalau sudah Biasa bermain tiga ronde ini Ini Jadinya hanya Ini kan Tergantung siapa yang lebih pandai Menggunakan Ini ya Memanfaatkan Memanfaatkan skor cut gitu ya Betul Apakah skornya lebih tinggi Di posisi Masuk Masuk Satu menit Tampaknya Satu Tendangan low kick Dari Mahathropan ini Sudah Sepertinya terbaca sama Hendrik Tarigan Dia kembali menangkap kaki Dan melakukan Single leg take down Yang walaupun Tidak diteruskan ya itu Tapi terus tembak Sepertinya Hendrik itu menunggu Tendangan tadi Iya Kemudian ditangkap Betul Ditangkap single leg Bawa ke bawah Abis itu Kembali Hanya satu dua Tidak lama-lama dia Betul Tidak lama-lama dengan ground and pound ya Tapi dia mau mendaratkan satu kedua pukulan tadi Ya Tinggal 30 detik lagi Kedua Kedua fighter ini Masih Oke satu low kick Baik sekali Kembali satu high kick Masuk Ya Dibawah ke bawah Hendrik Tarigan Tidak berhasil Oh Tentangnya tadi Tampaknya masuk Sepertinya kedua fighter juga sudah mulai ada damage Oh hampir saja masuk dari Hendrik Tarigan Dan Ronde kedua sudah berakhir Berakhir Jadi Seperti kelelahan ini Mungkin saya harus kasih Ini aja Yang saya perlu catat itu Dia mengambil Hat Toropan itu mengambil Spartan fight ini Last minute juga Sebelumnya kan Harusnya kan Hendrik Melawan Angga Angga Oke Yang tadi saya bilang Ini sudah kedua kalinya Hat Toropan menggantikan Angga Pada last minute Oke baik Ini tentunya juga akan Faktor persiapan ya tentunya ya Betul persiapan itu satu Yang kedua juga Termasuk juga stamina ya Oh iya Kalau tidak Berhati-hati Ini kan bermain kan biasanya sudah siap Tiga ronde Lima ronde Betul Nah ini yang kalau Dari yang saya Selain dari game plan Kalau yang dari saya Yang sering saya lihat itu adalah Masalah stamina Staminanya betul Nanti tahunya Kecepatan ngegasnya Betul Terlalu lambat gitu Apa itu namanya Terlalu lama Sehingga pada saat sampai ronde ketiga Tahunya dia sudah ketinggalan Skor cardnya Skor cardnya Ronde ketiga Kita lihat Kedua fighter ini sepertinya Sudah habis-habisan Ini kita sudah lihat Dua ronde Yang relatif seimbang Betul Yang sudah relatif seimbang Tapi kita harus Perlu catat bahwa Skor Penilaian di One Pride Itu adalah Melihat keseluruhan dari fight Keseluruhan fight Bukan ronde demi ronde Ya masuk lagi Ya masuk lagi Baik sekali Hendrik Tarigan Kedua Kedua juga terlihat sudah lelah Sudah mulai rata itu Kakinya tumitnya itu tidak Loncat-loncat lagi Sudah flat ya Tidak apa sih namanya Tidak springy ya Tidak membal lagi gitu ya Tidak membal lagi betul Hendroman juga dari segi Apa Tangan juga ya Sudah tangan juga Hathoropan juga sudah mulai Menurun Sedangkan Hendrik juga masih Berada di atas tangannya Jadi Kembal lagi dia harus hati-hati Karena Berapa kali Oh satu push kick Satu push kick masuk Nah kita lihat juga apakah Ini sepertinya juga Hendrik juga bermain Lebih hati-hati ya Lebih hati-hati Dia bermain Oke Dia main dari jauh Mengumpulkan poin Satu 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 Gitu ya Tapi ini Tergantung Kita mesti lihat juga nih Ini kembali gimana cara Kedua fighter juga harus tahu Bagaimana cara Memanfaatkan score cardnya Sistem penilaian yang ada Mana yang punya poin lebih tinggi Kalau bantingan saja Itu kalau tidak ada kontrolnya Juga tidak ada poin Tidak ada poinnya Tidak ada poinnya Tapi kalau near finish Yang waktu pukulan telak Seperti tadi yang sudah Ada knock down Ya Sudah hampir mau finish Itu poinnya juga bisa tinggi Bisa lebih tinggi betul Betul Jadi kalau Apa itu namanya kita Kalau dipikir Oh apakah ini hanya sama dengan Mungkin kalau di 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 Wushu Sanda Itu kan Kalau pukulannya masuk Apakah itu power Apakah itu finish apa enggak Itu poinnya juga Poin Ada poinnya Ada poinnya Tapi perbedaan poinnya juga sedikit Sedikit betul Sedikit ya Nah Jadi kalau strategi untuk bahwa Oke pokoknya Di jab 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 Pokoknya asal masuk itu Sebetulnya kurang efektif juga Jadi yang ada faktor yang ditentukan Tentunya adalah Kalau pukulan Atau tendangan yang bisa Menghasilkan damage point Tentunya itu baru akan Ada nilainya ya Betul Striking combination yang baik Itu juga akan menjadi nilai Untuk Pertarungan di mixed martial Nah di one pride Di one pride Jadi harus benar-benar yang Ada Apa Menghasilkan satu Entah itu damage Atau striking combination yang baik Jadi kata kuncinya damage ya Damage Harus bisa menimbulkan Damage rat lawanan Masuk lagi dari Hathoropan Ya Oh Low kick tadi Oh Hampir saja jual beli Oh Hampir masuk tadi Dari Hendrik Baik sekali Oke High kick kembali Kembali low kick Kedua fighter bermain aman Dengan low kick Dari jauh Jab dan low kick Jab dan low kick Jab dan low kick Oh kembali satu Overhand Oh Terkena lagi Tapi saya tadi juga berharap Padahal Hendrik itu sudah ada Sudah mulai mendekati cage ya Iya Saya tadi agak berharap Bahwa Hathoropan itu akan melakukan Kemudian dia switch Abis itu masuk ke dalam Apa sih namanya Ke takedown Ke takedown ya Coba clinch Coba clinch Tapi tampaknya disini juga Oh Masuk dari Hathoropan Oke baik saya Oh tampaknya tadi cukup terlaku Itu Bung Olenya 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 Hampir saja Tinggal satu menit Satu menit ini Bung Ini keduanya sepertinya Kalau sudah denger mungkin Satu menit Itu akan melempar semuanya Apa tuh Mengerahkan semuanya Dari A sampai Sampai ke Titik darah penghabisan Satu menit Oke Ini dia Satu menit terakhir Kalau kita bilang kalau sprint itu Ini sudah saatnya gitu Sprint Sprintnya ya Oke Dan kita lihat juga memang Semakin banyak pukulan juga ya Dilempar dari Oh Masuk That That's nice That's satu pukulan yang fake Masuk head Tendangan ke arah kepala Kepala ya Kemudian dibalas low kick ya Iya Masuk lagi dari Hathoropan Right 27 detik terakhir Kita lihat Masuk lagi dari Hendrik Hendrik juga Keduanya Lebih bermain Tidak mengelempar kombinasi ya Satu 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 Untuk mendapatkan poin Poin aja ya jadi Kembali low kick dari Hendrik Dan Terdak Dan kita harus ke Keputusan Dewan Juri Keputusan Dewan Juri Nah tapi tadi kita lihat Ronde pertama Keduanya masih ada poin Iya Ronde kedua ketiga menurut saya agak sulit Iya Apalagi poinnya Satu Satu Masuk gitu Iya Tidak terlalu banyak Dan menurut saya tidak terlalu banyak damage Jadi ini Menurut saya justru fight yang seperti ini Itu yang Agak sulit Sulit Bagi dewan juri. Betul, betul. Kalau, mau siapa gitu. Boleh prediksi kan, Ibu? Ronde satu tadi, saya berharap, saya tadi ronde satu itu bisa, waktu ronde satunya seperti tadi, saya harapkan itu padahal terus ronde dua, ronde tiga bisa terjadi seperti itu. Tapi, sepertinya kedua fighter lebih, nah ini dia pukulan. Boom, telak sekali ya. Dan satu lagi yang bisa itu, kena telak dua kali ya. Iya. Ini replay lagi, dari sudut yang berbeda, ini satu lagi kena masuk, boom, boom. Ini di awal-awal ronde ini, tapi di ronde kedua, ketiga ya biasanya, udah mulai. Set sekali. Mari kita kembali juga untuk keputusan dewan, keputusan resmi, tapi seperti kita masih menunggu. Tak bener-bener nih ya, tadi masing-masing ada pukulan yang telak juga, ground and poundnya juga ada. Ada takedown juga. Posisionnya juga ada. Semuanya lengkap, masing-masing juga ada poinnya. Baiklah setelah pertarungan selama tiga ronde, Juni memutuskan hasil. Angka kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut... Untuk kemenangan dari sudut merah, Hendrik Tariga. Terima kasih sudah menonton. Baiklah pertama-tama, selamat untuk Hendrik, sebuah penampilan yang luar biasa pertandingan yang saat spektakuler. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah, mana menubungi The Monster. Wow. Hendrik, bagaimana komentar Anda dan target Anda berikutnya di ajang One Pride, Proud, Never Quit. Ya, sebarusan, artur robat semua adalah pertarungan yang bagus, tapi saya berhasil memenangkan pertarungan ini. Jadi, saya punya pesan untuk pembangunan sabuk atau juara dengan saya, agar jangan lagi bersembunyi atau mundur, coba turun dan hadapi saya. Karena kenapa? Di empat pertandingan saya, saya tidak pernah merayang kemenangan. Kenapa? Karena saya adalah sang juara. Kan saya hanya akan merayang kemenangan saya ketika saya mengalahkan sang juara juga. Jadi, jangan buat penonton di studio dan pecinta One Pride di seluruh Indonesia menunggu terlalu lama untuk pertarungan saya dengan pembangun sabuk, juaranya. Pembangun sabuk, jangan sembunyi. Hendrik Tarigan datang padamu. Kita berikan tabuk tersekerja lagi untuk Hendrik Tarigan. Selamat. Terima kasih telah menonton!